Intro Dua oknome yang mengaku dari anggota lembaga KPK di Kalersatreskrim Polresta Sidoarjo di kantor Mapolres Sidoarjo pada Kamis sore. Keduanya diamankan pihak kepolisian karena membawa lencana yang menyerupai penyidik Polri. Dalam rangka penyelidikan, pihak Polresta Sidoarjo menghimbau apabila ada masyarakat yang dirugikan oleh ula oknome yang bersangkutan untuk segera melapor kepada yang berwajib. Satu buah tanda pengenal surat tugas berkop lembaga KPK, komunitas pengawas korupsi. Satu buah kartu tanda pengenal KTA lembaga KPK. Satu buah kalung lencana kewenangan penyidik Polri diamankan Polresta Sidoarjo dari dua oknome orang yang mengaku sebagai anggota KPK. Keduanya yaitu AW dan WL diamankan kepolisian karena mengaku dari anggota lembaga KPK saat datang ke Polsek Candi Sidoarjo tanggal 31 Januari 2018 terkait menanyakan perkara korupsi mantan KD sekali pabayan. Keduanya diamankan terlebih dahulu dimana saat coba menanyakan perkara tersebut menggunakan rencana yang menyerupai penyidik Polri. Di Polsek Candi, jadi modusnya dua orang ini mendatangi Polsek Candi dan menanyakan suatu perkara yang ada sangkut pautnya dengan korupsi. Itu pun dari beritanya, dari berita mereka sendiri mereka menanyakan ke Polsek bagaimana perkara tersebut. Tetapi setelah dicek sama anggota reskrip Polsek, mereka membawa rencana penyidik Polri yang itu seharusnya dimiliki Polri tetapi dimiliki oleh rekan kita dari LSM KPK, Komunitas Pengawas Korupsi Tadi. Jadi saya disini menghimbau kepada masyarakat seandainya ada yang dirugikan oleh keberadaan mereka berdua ini segera melapor ke kami. Menggunakan lambang atribut pakaian yang sama dengan lembaga pemerintah termasuk tadi rencana tentunya dan juga dilarang melebihi atau memakai kewenangan daripada aparat penegak hukum. Oleh karena itu tentunya karena ini melanggar undang-undang nanti ada sanksi administratif dan sanksi bidana. Tentunya ini nanti akan kami dilanjutkan untuk kami laporkan ke pemerintah pusat. Dalam kasus ini sesuai perpu tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas dalam pasal 59 huruf A bahwa Ormas dilarang menggunakan nama lambang bendera atau atribut yang sama dengan nama lambang bendera atau atribut negara. Maka sesuai ketentuan pasal 60 ayat 1 pelaku dapat dijatuhi hukuman administrasi. Dan untuk hal tersebut pihak kepolisian masih menyelidiki terlebih dahulu kasus perkaranya. Tentu tujuan nanya-nanya ke polsek soal terkait kasus korupsi duranya apa? Benar saya sengaja datang ke polsek Candi untuk koordinasi karena intel kami diundang oleh pemilik tanah tambak yang ada di Candi tersebut. Jadi kami hanya koordinasi saja dan kami terang-terangan mohon petunjuk gitu aja. Ada silat tugas gitu kalau itu? Semua ada. KT itu. Itu apa dari mana ya Pak? Itu titipan dari kawan yang di DPP Bang. Bisa dinyatipkan Pak itu kan? Ya waktu itu kan rekreasi Bang. Pihak kepolisian sendiri berharap apabila ada masyarakat yang dirugikan atas ulah kedua oknum ini, diharap warga masyarakat segera melaporkan kepada yang berwajib. Hingga saat ini keduanya sendiri masih berstatus pelaku dan tidak ditahan. Saya yang melaporkan kerugian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!